Halo Budutar, kembali lagi disini di channel youtube I am Budutar Kali ini gue di area Taman Puring Basecampnya basis Budutar Ini sekarang gue akan bertemu sama orang yang tidak-tidaknya ada jasa lah Pada jaman sekolah gue Siapakah dia? Tuan-tuan baru di channel ini just my am Budutar I am Gomez Halo Gimana aja kamu baru datang ya Selalu ketemu ini ya Dapat tahun ya Dapat tahun ya Ya mungkin sekitar Kalau gue kan deket sini setahun Ya 15 tahunan baru nongol ya 15 tahun Pesan satu Pesan satu Gue mau yang murni Ini air jeruk Air jeruk Pelangganannya anak-anak Budut Mistik di era 90-an ya Pertama 90-an Karena Budut Mistik tinggal di era 2000-an memang udah gak ada pelajarnya Ini biasanya nongkrong di Taman Puring di depan Yang bawah Pasti kungan Ini gerobak baru nih Iya Ini kan gerobak baru Kalau yang dulu gerobaknya kan pendek Khusus di Orat-orat anak-anak Budut lah Anak-anak sekolah Anak-anak sekolah dulu Budut kan Pulang Nitip Samurai Ini apa Ini Sekarang alhamdulillah gede Dulu kan gerobaknya kan kecil itu sih Jadi Gerobak isinya tulisan-tulisan Budut lah Sekarang gerobaknya yang mana? Sekarang ini Yang dulu kan pendek Sekarang yang ini kan Gerobak yang dulu mana? Ya udah hancur zaman dulu Itu tahun berapa nih ganti gerobak ini? Ini mungkin udah tujuh tahunan gerobaknya Jadi yang dulu itu pendek Oke Apa itu? Khusus tulisan ini Budut 1, Budut 10 Budut 4 Iya Mor Iya 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 Perubahan tahun 90-an dengan kondisi sekarang Dagangannya udah mulai meningkat Salah satunya penambahan-penambahan Dari sisi rasa Percampuran air jeruk dengan kelapa muda Dan minumannya juga Kayaknya ada ramuan pandannya Halo Budut Kembali lagi di sini di channel YouTube Bayang Budut Kali ini gue bersama Bang Pumis Bang Pumis Nah saya nggak tahu nih nama aslinya Emang dari dulu namanya emang Pumis atau kayak gimana? Itu nama samaran aja nama panggilan Kalau bukan nama aslinya Itu nama kota lah ibaratnya gitu Oh gitu Jadi selama ini orang-orang nggak tahu? Nggak tahu namanya aslinya namanya cuma ya panggilannya Bang Pumis aja Itu udah terkenal dari tahun 89 lah Oh termasuk anak-anak ya? Anak-anak juga pada Ya waktu anak-anak Dulu Di bawah tahun 2000 Manggil saya Gumi Bang Pumis Bang Pumis Sampai sekarang tahun Sampai tahun 2020 lah Manggil saya Bang Pumis orang-orang ini juga Manggilnya Bang Pumis Sekarang sejarahnya aja dah Sampai Apa namanya Merantau di Jakarta Dan sampai main Taman Puring Sampai Tinggal kenal-kenal Anak-anak Budi Nah dulu kan saya kan Mangkalnya di Taman Puring Bawah Oh Taman Puring Bawah Tahun berapa tuh? Tahun saya kesini tahun 89 89 Saya kesini jualan Pas Ada halter Yang buat mangkal 0 0 apa 42 sama 10 apa ya dulu ya PPD PPD 42 Atau 40 10 gitu ya Nah aku nongkrongnya disini Ternyata Ternyata Yang pada pulang Kitar jam 12-an Jam 1 itu Anak-anak Budi Gitu loh Nyampe basis-basis Berbasis lah Nah kadang-kadang ketemunya Ketemu Sama Kapal Apa ya Kapal Penerbangan Nah gue ngeliatin Kalau situ berantemnya Asik banget Sampai Batu-batu Pada Melaya Gerobok-gerobok saja Oret-oret Lalu gerobok saja Dulu kecil Sekarang udah gede Dulu kan masih Gerobok-gerobok Dulu lah Kecil lah Oh iya 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 Gerobok dorong ya Nah Yang gampang Perginya Yang gampang larinya Kalau dikejar Khamdip gitu Enggak itu Apa ya Apa namanya Tahun 80-an Tahun 80-an Tahun 80 Tahun 80-an Tahun 89 Tahun 89 Langsung ke Sini ngikut kakakku Kan jualannya Suruh juga Yang di depan Angkotik gitu Nah Berapa bulan Saya mandiri Bikin gobak sendiri Akhirnya Aku pangkalan Ternyata Itu pangkalan basis Wudut gitu Oh gitu Dan Memang Apa namanya Anak-anak Wudut Pasti Pasti Kalau turun Yang namanya Beli itu rame banget Ada yang bayar Ada yang lari Ada yang ngumpet Wah Pokoknya rame lah Pokoknya Satu basis 42 itu Berapa upahnya Jok aja 60 kan Ada yang berdiri Ada yang gerantung Di pintu Lebih dari 100 Kita ngitung satu-satu Yang penting Minum Kita bayar Kita terima Yang pada ngumpet pada lari Kurang tahu lah Biasanya Dagang itu jam berapa Waktu Saya waktu dulu Berangkat jam 7 Jam 7 udah stand-by Sampai jam 8 malam Oh Di Taman Puring Taman Puring Dulu Taman Puring Dulu rame Nah kalau sekarang Sekarang ini Jam 9 baru berangkat Oh Mari pulang Nah Bicara tentang Apa namanya Fenomena anak-anak Ini anak-anak Termasuk Kalau pulang Udah Langsung udah Turun dari 10 Atau turun dari 42 Wah Yang dikejar itu pasti Es jeruk Es jeruk Termasuk saya Makan saya ingat banget Kalau habis Habis es jeruk Depannya kan gorengan Nah itu Si Samsul nih Habis minum es jeruk Ya makan gorengan Kadang-kadang makan gorengan dulu Baru es Tapi pertama sih Pasti esnya dulu Soalnya Udah di 42 aja Udah aus Dulu berapa sih? Saya lupa tuh Dulu Seratus rupiah Sembilan tujuan Seratus rupiah Gelas kecil tahun Oh iya 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 Seratus rupiah Seratus rupiah Seratus rupiah Sekarang berapa? Sekarang lima ribu poh Oh lima ribu dengan ukuran yang satu mug gitu ya? Satu gelas Satu gelas itu Oke Nah itu Anak-anak gimana? Eee Cerita Dari Kadang emang ada Ada yang dateng Fisnya kenal Atau Sok kenal Walaupun sebenarnya Bang Umis lupa nih sama anak-anak Sering kali kayak gitu Kita sih lupa ya Lupa muka gitu tuh Kadang-kadang kalo dianya Gak lupa sama saya Iya pasti Kayak gitu kan Jadi Kita sih Ya kadang-kadang Orang dulu masih SMA kan ya Muka-muka kan masih Masih enjol ya Nah udah Nah sekarang udah mungkin udah Berkahwin Mada ini Punya anak Iya kan? Yang kerjanya sukses Nah kalo bang Umis yang mampir ya Iya Ya kadang-kadang mampir Ingat saya kan mampir gitu Kalo bang Umis masih di jawalan Masih Mampir Nah Kalo mamanya yang lupa sih Mungkin saya nggak Nah ini mungkin ya udah lupa gitu Iya Kadang-kadang sih ada Ada sih yang Yang mampir lah gitu Mampir beli Ejruh Emang asli mana sih sebenarnya? Saya asli Banjarnegara Oh Banjarnegara Ya Banjarnegara Jawa Tengah Kalo disini tinggal dimana? Saya tinggal di Jalan Pandan Jalan Pandan Ngontrak Ngontrak Itu dari tahun 80an? Iya Dari tahun Dari tahun dulu lah Oh Sekarang ngontrak nih Udah berkeluar gak? Udah Anak berapa? Anak dua Dulu Yang pertama Selakanah nih kan Ini tinggal yang kedua Tinggal satu Oh tinggal satu Iya Istri satu Istri satu Hahaha Nambah Hahaha Nah bicara tentang kondisi sekarang nih Omset-omset dari dulu sama sekarang lah Ada perubahan yang gimana? Kalo mamanya omset sih Ya agak turun lah Agak turun gitu lah Di masa Covid Nah Soalnya di daerah lain mungkin ya udah gak bisa buat dagang Cuma Taman Puring aja aman Oh iya iya Aman Itu liatin Gak masalah Nah liatin warung-warung buka semua Orang juga padanya nyari Nyari semua lah gitu Kalo tempat lain mungkin kan udah Oh gak bisa Bisa dagang gak ada yang mau belinya Kalo Taman Puring masih Alhamdulillah masih lancar ya Oh gitu Nah perubahan gak omset dari bawah ke atas? Nah kalo pebiasannya kan kalo sebelum pandemi Jeruk 5 kg sehari Ya iya Nah sekarang ketang-ketang 5 kg Cuma 2 hari Habis Nah dulu kan sehari ya Jeruk sehari 5 kg Biasanya kalo normal ngantungin pulang ke beberapa? Kalo boleh tau ya? Nah boleh tau nih rahasianya nih Kalo umumnya jeruk 5 kg Kelapa umumnya sekitar 7 nih Dapet duit 400 Ya 200 lah buat belanja gitu loh Oh gitu Enggak biasanya kalo omset yang sebelum pandemi Ya itu Ngantungin sehari itu sekitar 200? Katang-katang 200 Katang-katang pego Oh kalo yang sekarang? Kalo yang sekarang dapetnya 200 Belum belanja pego Belum buat makan Ya katang-katang yang Kalo katang-katang bisa 50 ribu Bisa 40 ribu Katang-katang 30 Beda banget jauh gitu Alhamdulillah aja lah Yang penting kita Makan kenyang Enggak perubahan akhirnya Ini kan di era 2000an nih 2000an itu Apa Anak budut mistik terutama ya Udah Udah memang jarang Atau mungkin Hilang sama sekali Tapi kemarin terakhir Ada 10 pelajar Dari mistik Yang masih ada Nah Kalo sebelum pandemi itu Ada Reuninan lah Ada Ada yang ngumpul-ngumpul Makan disini Kok Pake Baju budut Kita kok gak kenal Lah gue nanya Sama yang kenal Oh itu Basis Depok Pantasan saya gak kenal Mua Nah akhirnya yang Basis Basis ini kan Adanya di Taman Puring Jadi Yang pada makan disini Minum itu Basis Depok Oh gitu Jadi kita gak kenal mukanya Oh enggak Bicara tentang Bicara tentang Berbicara tentang Apa namanya Dulu di era Di era Di era 90an kan Budut banyak disini Otomatis kan Pelajar banyak Ya kan Sekarang kan Dengan posisinya Posisinya disini kan Biasanya era Itu kan yang banyak Minum kan Anak-anak pelajar Ini sangat banget Berkurang Berkurang banget Tergantinya kan Anak 29 Oh Paling SMP 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 29 Waktu kemarin kan Satu tahun Direnovasi Adanya kan Di Belakang Di belakang sana ya Jadi gak ada anak-anak Pada pulang kesini Oh gitu Sini kosong Gak ada anak sekolah Makanya APB itu gak ada Karena anak sekolah itu gak ada Biasanya kan ada Hmm Gitu Gitu Oke Ini Sekilas Cerita tentang Kumis Bang Kumis Dia Dia memiliki sejarah Buat Budut misik terutama Bila mana Kalau misalnya Kalau Aus Tempur lah Atau bahasanya Abis pulang Pulang sekolah Asi Minuman favoritnya itu adalah Atau bahasanya Salam Gimana nih Anak-anak yang Mungkin kenal Atau apa Atau Ada Enggak Omongan Kalau Bumanya ada Anak yang Enggak lupa Kesini sih Ya Ngabar-ngabar lah Temen-temen Gimana nih Ada yang Sering dateng gak Kan Oh ada Kadang-wanya Kadang-kadang Kadang-kadang Sampai Ya Gitu Oh gitu satu di situ coba yang satu bingkisan bisa dibuka mau dipakai enggak boleh 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 lihat itu ya Wow budut ya mantap budut nih budutnya budut-budut satu budut empat budut lima oke pake doang SL SL wih ganteng nih wah jadi petinju nih orang budut nih ya dan itu aja liputan dari ayam budut terbawain-bawain-bawain mana budut budut satu budut empat budut lima oke segitu aja liputan dari ayam budut tentang sejarah sejarah tentang orang-orang yang mungkin punya anjil atau punya kedekatan histori dengan budut terutama di budut mistik antar tetap di channel di youtube ayam budut yaaah 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 yaaah